Halo semuanya, selamat datang di youtube aku Mediana Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Terbongkarnya fakta gugatan riari cis terhadap sang mantan suami Yaitu Tegurian, mulai dari Mukondo hingga tak beri nafkah pertin pada sang istri Nah guys, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat kumpul sini kita bahas bareng-bareng informasi yang satu ini ya guys Sebelumnya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya Terima kasih Jadi guys, setelah Ria Ricis dan juga Tengkurian resmi bercerai pada hari Kamis kemarin Publik dibuat shock dengan fakta mencengangkan dari alasan Ricis menggugat sang mantan suami Dalam dokumen gugatan yang bisa diakses siapa saja Terungkap beberapa alasan mengapa Ricis menggugat cerai Tengkurian Mulai dari yang pertama ya guys Tidak akurnya ibu Rian dengan Ricis menjadi alasan pertama yang diungkap Rian sebagai kepala keluarga guys, dinilai tidak adil dalam masalah itu Dia pun selalu membelas sang ibu dengan mengatakan bahwa ibunya lah yang melahirkannya Dan ibunya gak pernah salah Hal itu bermula ketika sang mantan mertua menegur Ricis dan ucapan yang dinilai Ricis sudah melukai hatinya Dan disitu posisi Ricis sedang hamil anak pertama hingga menjadi sangat sensitif terhadap ucapan yang tidak nyaman Nah guys, dalam keterangan digugatannya Ricis menyayangkan sikap sang mantan suami yang tidak menenangkan hati dan tak memberinya perhatian Ricis juga guys mulai merasa bahwa Rian tidak lagi memberinya kasih sayang Seperti sebelumnya mulai saat itu layaknya suami istri Hingga merasa rumah tangganya tidak lagi harmonis dan berubah Lanjut nih guys, setiap cek cok, Rian juga selalu membawa masalah Ricis yang gak bisa dekat dengan keluarganya Hingga hampir setiap malam, Rian justru sibuk berkegiatan di luar Seperti bermain bola daripada di rumah untuk menemaninya Di posisi itu, Ricis sudah melahirkan dan sedang menyusui Namun gak ada support seorang suami siaga yang berada di sisinya Nextnya, lanjut ke masalah kedua yaitu komunikasi Menurut Ricis, dirinya sudah beberapa kali mengajak sang mantan suami untuk mengkomunikasikan hubungan mereka Namun Rian terus-terusan guys, gak mau Ricis mengaku gak memiliki teman bicara karena sang mantan suami terkesan minim inisiatif Pasif dan gak bisa diandalkan Sang mantan juga gak punya jalan untuk menyelesaikan masalah mereka guys Bahkan nih, parahnya Ricis mengaku tidak pernah ditanyai keadaannya Usai melahirkan dan juga sedang menyusui anaknya Padahal dirinya mengaku guys Hal itu sangat dibutuhkan bagi para ibu muda yang baru aja melahirkan anak pertama Mereka membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dan gak merasa sendirian Tapi di masalah Ricis ini Dirinya bahkan gak bisa berkelutosah dengan sang suami Dan menuntut Ricis jadi istri yang baik Namun di lain sisi, Rian justru tidak memberikan peran yang baik sebagai suami Gimana guys, udah emosi belum? Lanjut ke fakta Mukondo yang bikin netizen semakin geram Dituliskan pula dalam gugatan bahwa Rian pernah mendiamkan Ricis selama semingguan lebih Dan mengaku gak punya uang sebagai alasan Hingga Ricis pun menteran peruang sebesar 500 juta rupiah kepada Rian Dan setelah itu sikap Rian pun berubah baik kepada Ricis Ricis juga melampirkan bukti untuk hal itu loh guys Tak hanya itu guys Sang mantan juga seringkali menyerang Ricis dengan kata-kata seperti Eksploitasi anak, istri durhaka, kualat, sombong dan lain-lain yang membuat Ricis sakit hati Bahkan mengkritik pola asuh Ricis kepada Moana yang dinilai gak baik Dan mengenai gosip miring mengenai Ricis yang juga dikiring oleh Rian Supaya nama Ricis menjadi jelek di mata publik Itu juga terlampirkan bukti, screenshot, chat yang kuat Rian pernah mengatakan bahwa Ricis berusaha menjauhkan Moana darinya Padahal itu gak benar sama sekali Dan nyatanya justru Rian lah yang menjauh dari sang anak Gimana guys pendapat kalian terkait dengan hal ini? Kita lanjut lagi ke masalah nafkah batin ya guys Ricis mengaku guys sudah tidak diberikan nafkah batin dari sang suami dengan berbagai alasan Hal itu sudah gak pernah terjadi sejak Moana berusia 8 bulan atau saat Januari tahun 2023 loh guys Bahkan Ricis mengungkap saat hamil dirinya harus menjalani operasi cesar dan gak bisa lahirnya normal Karena dokter berkata salah satu faktor adalah kurangnya hubungan suami istri Lalu guys setelah melahirkan dan masa nifas Mereka masih melakukan hubungan suami istri Sampai akhirnya tidak terjadi sama sekali dimulai pada bulan Januari tahun 2023 Ricis juga mengaku sudah melakukan berbagai cara untuk membangkitkan gairah sang mantan suami itu Dengan membeli suplemen atau melakukan rugiah Tapi pihak mantan selalu ada alasan untuk tidak melakukannya Hal itu pun guys menyerang mental dan juga psikis dari Ricis hingga dirinya merasa buruk Hina dan tidak diinginkan Ricis juga sempat ingin melakukan operasi payudara guys Karena pernah mendapatkan teguran dari Rian Katanya guys badannya terlalu kurus Wah parah banget ya guys Mimin aja yang baca gugatannya tuh sesek banget rasanya Apalagi Ricis yang merasakannya guys Bayangin mulai dari hamil sampai melahirkan Mendapatkan perlakuan seperti itu Apa gak sakit guys Yang harusnya mendapatkan support Perhatian dan juga kasih sayang Ricis justru tak pernah mendapatkan hal itu Netizen pun guys kesal membaca hal itu Sampai trending di X dan juga TikTok loh guys Banyak yang tak menyangka kelakuan mantan suami Ricis sejahat itu Di samping itu netizen juga menilai wajah polas Rian Tidak mencerminkan perilakunya yang benar Justru penuh dengan playing victim Netizen pun guys berbondong-bondong menyerbu Instagram Rian Untuk melampiaskan kekesalan mereka Nih guys mimin kasih beberapa komentar dari netizen ya Sampai disini video aku Thank you for watching Bye bye See you on the next video Bye 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 Terima kasih.